Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumaharani di acara Radar Berita Pelaku berinisial AF yang berusia 46 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Timur Diduga kasus pemerasan pengendara mobil dengan modus meminta pertanggung jawaban sebagai korban tabrakan di kawasan Pasar Repo, Jakarta Timur Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Budi Sartono mengatakan AF ditangkap oleh tim gabungan yang berasal dari tim Polsek Pasar Repo dan Polres Jakarta Timur di sekitar wilayah Depok, Jawa Barat Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Timur, pihaknya menetapkan AF sebagai tersangka fitnah dan pemerasan dalam modus yang dilakukan sebagai korban tabrak lari AF mengaku melakukan aksi pemerasan tersebut untuk lantaran membutuhkan uang guna biaya pengobatan dan terapi Selain itu, ia merupakan pengguna aktif heroin yang masih menjalani terapi perawatan Budi menyebut tersangka sempat mendatangi Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani terapi Atas dari perbuatannya yang dilakukan, AF dijerat berlapis pasal yakni pasal 368 ayat 1 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan dan pasal 318 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah Berdasarkan dua pasal yang dikenakan, AF terancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara Pada minggu 30 Januari 2022, sebuah bus antarprovinsi menabrak flyover hingga tersangkut di Padang Panjang, Sumatera Barat Akibat insiden tersebut, atap bus copot dan sebanyak 17 orang mengalami luka-luka Bus milik PT. CP Roknauli bernomor polisi BB7626LH dengan tujuan Sumatera Utara Jambi diduga melaju dengan kecepatan tinggi Dikutup CNN Indonesia, Kabit Humas Polda Sumber, Kombes Pol Stefanus Atakebayu mengatakan Terdapat 20 orang penumpang di dalam bus 17 orang dilaratkan ke rumah sakit akibat luka-luka Bus berasal dari daerah Bukit Tinggi menuju Jambi Sopir diduga tidak mengetahui rute perjalanan sehingga melewati rute yang salah Peristiwa ini terjadi pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat Tepatnya di simpangan 8 flyover kota Padang Panjang Selain 17 orang mengalami luka-luka, atap bus berukuran besar terpisah dari badan bus akibat dari peristiwa tersebut Hal itu dikarenakan jalan pada bagian bawah jembatan layang hanya bisa dilalui oleh kendaraan berukuran 2,2 meter Hingga saat ini pihaknya masih melakukan tindak olah TKP dan menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Zenita Yumaharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!